Kebakaran hebat melanda pasar tradisional ciruas di Jalan Raya Serang Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2018 di Nihari. Api dengan cepat merambat ratusan kios yang terdapat di lokasi tersebut, sulitnya sumber air membuat petugas dan warga sekitar kesulitan dalam memadamkan kobaran api. Dari informasi yang berhasil dihimpun, kebakaran terjadi akibat konsleting arus pendek listrik yang terjadi di kios pedagang bakso sehingga menimbulkan suara ledakan yang digugah dari tabung gas. Ada percikan di kabel listrik di kios bakso, api cepat membesar dan terdengar ledakan. Karena panik para pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka, Ujar Ali salah satu warga yang berada di lokasi. Guna melakukan pemadaman dinas pemadam kebakaran, Damkar, Kabupaten Serang yang dibantu oleh Damkar Kota Serang menurunkan sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran. Kita turunkan 20 unit mobil Damkar dari kabupaten dan kota, sementara dugaan konsleting listrik. Untuk jumlah kios yang terbakar belum terdata namun diperkirakan mencapai ratusan, jelas kabib Damkar Kabupaten Serang Tubagus Mahfudi. Sementara kita terkendala sumber air untuk mengisi cadangan air di mobil pemadam, namun jika memang diperlukan kita akan meminta bantuan dari Damkar Cilegon. Tambahnya, belum diketahui secara pasti jumlah kios yang terbakar namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.